Hai ini kelakuan siapa nih diusak sarangnya Ciblek ya Ciblek nyarang dirusak lagi nih amburadul kan tuh nih ada aja kelakuan ini kelakuan ada rebutan sama ini rebutan sama Foxe Hongkong Foxe Hongkong juga di sini ini dirusak ya tuh nih nempel ini nih tuh ini nampel dirusak sama sarang Ciblek nih sarang Foxe Hongkong 100 ini tuh lang gagal maning gagal maning gagal maning enggak ada nikal di atas itu tuh saya ada teman-teman apa kabar ketemu lagi di BDB channel selamat datang di aviary BDB channel ini kita penuhin request nya teman-teman untuk update sarang disini apa ya sarangnya error semua nih pemiliknya mau kita samperin ya kita samperin yang marah-marah bunyi tuh ini pertinanya Ciblek jadi Ciblek itu dia menyarangnya di dekat sarang ini soalnya sarang burung Foxe Hongkong makanya juga yaitulah di rusak akhirnya nih bisa kita lihat wuh tempatnya ada kecangkut kecangkut aduh kecangkut di sini nih di sini ya aduh ada bisa cek sarangnya di sini ini sarangnya nah sarangnya di sini aduh ini ya teman-teman ya ini bisa dilihat sarang ciblek di sini dirusak ya ini dirusak nih nih ini icuk-icuk terus itunya kapas ini rusak di sini nah udah ada sarang di atas di atasnya di situ soalnya sarang saya Hongkong jadi marah ya di sini gelap ada sarang kasu-kasu masuk juga di sini Aduh Aduh kita cek ada nggak digelodokan situ digelodokan situ tuh ada jangan diganggu itu itu ada pengundinya kayaknya tahu di sini juga ada nih nih Zong tinggal diacak-acak kemah itu ya kita ke sini dulu ah kosong teman-teman kosong tinggal yang atas-atas ke ini ya ini malah ada ini ini terakhir kacar sebelum kita keluarkan karena galak banget ya di situ ini kalau bungglon sama kadal itu jadi hama utama ya kalau tikus nggak masuk terus musang itu cuman di luar itu saja tapi yang hama nyata perungsak dan pengganggu paling nyata ya bungglon sama kadal kalau bungglon itu suka nyolong telor dan makan piyik anakannya itu kalau kadal itu telor yang disasar jadi itu yang susah kita kendalikan ya tapi di sini yang susah untuk hambanya itu bungglon dan kadal jadi mereka masuk itu dari kecil ya dari usia baby kecil banget baru menetes mereka masuk nah sama kelamaan besar mereka cepat besar karena makan janggrik makan ulet yang ada di dalam ya untuk hama semacam serangga beracun rawon dan lain-lain burung ini yang bisa ngatasin bisa kebayangkan dia bisa makan tawon segede itu ditelen tanpa merasa berdosa hebat ya burung ini mengetahkan rata itu juga bisa terbang bekerangkan dia buat waktu kesambapan sudah sampai dan selesai berarti tentu melihatnya rekatnya dan lebih baik contohnya sudah dihasilkan yang bisa dihasilkan ada di sini kecuali anda dengan musik yang banyak harus dihasilkan cepat gaji saya saya bingaji saya selamat menikmati 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 selamat menikmati